Hai semuanya, balik lagi di Youtube channelnya Asa Kecil Buat kalian yang baru aja buka Youtube channel aku Hai, selamat datang, salam kenal Nama aku Asa Aku banyak banget bikin video di Youtube channel aku Jadi kalau kalian suka sama konten-konten yang aku bikin Please subscribe to my channel Di video kali ini, seperti yang ada di judul dan di thumbnail Aku mau mereview dan nge-haul my first kipop doll Yeay Dan ada beberapa baju kipop doll juga Yang bakal aku tunjukin di video ini Nah, jadi beberapa baju kipop doll Berapa bulan yang lalu Emang kayak agak tertarik gitu sama kipop doll Karena menurut aku dia tuh unik banget ya Ada cewek dan cowok Dan bisa diganti-ganti gitu bajunya Jadi aku ngerasa unik banget aja Dan untuk karakter-karakternya juga menurut aku lucu-lucu banget Jadi aku beli Terus nanti tempat belinya semuanya bakal aku taruh di description box Boneka yang di video ini itu aku belinya di Instagram Dan sebenernya ini adalah boneka kedua yang aku beli Boneka yang pertama itu belum nyampe Jadi kayak aku udah ikut PO 3 bulan yang lalu Tapi sampe sekarang belum nyampe gitu Karena emang katanya kipop doll itu ketika baru open pre-order Dia tuh belum diproduksi Mungkin akan sampe ke aku kayak sekitar 5 atau 6 bulan Setelah aku pre-order Jadi kayak mungkin masih sekitar 3 bulanan lagi Baru itu boneka nyampe di aku Dan nanti boneka yang pertama aku PO bakal aku taruh di sini Bonekanya tuh cewek dan itu lucu banget menurut aku Sementara boneka yang baru nyampe di tempat aku ini Itu bonekanya yang cowok gitu Langsung aja kita buka dan kita review sekarang Ini harganya Aku lupa pokoknya harganya tuh gak nyampe 300 ribu Menurut aku dia cukup murah Karena kalau kita beli kipop doll yang ready stock Itu harganya bisa lebih dari 300 ribuan gitu Terus ini juga bukan official Yang aku baru tau ternyata kipop doll itu Kayaknya gak ada yang official atau jarang atau gimana Jadi sebenernya kebanyakan itu dibikin sama fanbase-nya mereka Tidak keliatan Ini lucu banget sih guys Nah jadi aku nih beli Aku lupa karakternya ini siapa Pokoknya nanti bakal aku taruh di sekitar video ya Ini tuh karakter siapa Aku mendengarkan kipop Kalo ada lagu kipop tuh kadang aku suka Gitu-gitu Tapi I'm not really into it Suka yang suka aja gitu loh guys Jadi aku membeli kipop doll ini bukan based on my bias Tapi memang aku suka aja sih karakternya itu gitu Karakter dollnya ya Oh my god lucu banget Jadi kipop dollnya ini lucu banget guys Sumpah ini lucu banget Bener-bener sesuai sama fotonya Look at this cute little doll Oh my god Oke ntar dulu Karena disini aku dikasih banyak freebies Oke pertama kita baca suratnya dulu ya Jadi dikasih suratnya sama sellernya Jadi ini tuh bukan endorsement Aku beli pake uang aku sendiri guys Dikasih stiker logo all shopnya Terus ini stiker juga gak sih Ini stiker deh kayaknya Oh bukan Ini bookmark Sama dikasih freebies Apa nih Cermin deh kayaknya Ntar ya aku buka Iya cermin pocket gitu lucu deh Sekarang kita buka Sekarang kita buka dollnya So cute Oh my god ini lucu banget Oke jadi dollnya seperti ini guys Dia cowok dan aku lupa karakternya siapa Nanti bakal aku taruh ya di video ini tuh karakter siapa Soalnya ini agak kayak over lighting gitu Ini lightingnya over banget Karena ini tuh matahari guys Ini tuh matahari Ini matahari Sorry soalnya Ini bonekanya Dia tuh kayak ada kupingnya gitu Dan kupingnya itu magnet guys Liat deh Nih kupingnya magnet Tuh Jadi bisa dicopot Oh my god lucu banget Dan ini juga ada buntutnya kan Buntutnya juga magnet Liat Lucu banget Terus ekspresinya gini Gitu Ini menurut aku lucu banget sih Kualitinya bagus banget Aku bayar harga Kayaknya gak nyampe 300 ya Seinget aku Antara 300 atau Gak nyampe 300 Menurut aku ini worth it banget Karena bayar segitu Tapi dapetnya sebagus ini Nih bahannya tuh lembut banget guys Terus Kita copotin dulu ya Ininya Nah Jadi kayak dia pake bahan boneka yang Paling lembut Menurut aku bulunya yang pendek Tapi lembut banget Terus di bagian belakangnya Ada pantatnya lucu banget Terus ini tuh Di bagian telapak tangannya tuh Kayak ada telapak tangan beruang Gitu loh Liat deh Telapak kakinya juga Untuk wajahnya ini tuh Di bordir ya Jadi kualitasnya juga Menurut aku Gak main-main Terus untuk bagian rambutnya Dia pake bahan boneka Tapi yang bulunya tuh Lebih panjang gitu loh So cute Oke kita move on to Baju-baju yang aku beli Untuk Kipop Doll Sebenernya aku punya beberapa baju sih Aku belinya macem-macem juga Tapi mostly aku belinya di Shopee Dan harganya juga beragam Mulai dari Rp70.000 Sampai Rp200.000 Mungkin kedengerannya emang mahal Cuma menurut aku Baju Rp200.000 yang aku beli ini tuh Bener-bener detail banget loh Jadi jahitannya tuh Menurut aku bener-bener bagus Dan gak nyesel gitu Beli, ngeluarin duit segitu Tapi dapetnya Pas lagi PO boneka yang pertama Itu aku emang Beli-beli bajunya dulu gitu Ini aku tunjukin Baju yang terakhir aku beli Dan yang paling mahal Itu harganya Rp200.000 Gitu guys Nah ini tuh isinya ada topinya Warna kuning Wicu ya Terus Ada celananya juga Celananya ini menurut aku juga detail banget Ini Bajunya Menurut aku juga Lumayan detail bajunya Terus ada rompinya Rompinya ini cantik banget Sama ada dapet stiker gitu Disini Aku gak tau stikernya Tapi biasanya tuh Kalo aku liat-liat Stikernya ditempel di rambut si K-pop dollnya gitu Baju yang lain Nah bajunya ini ada banyak Pertama aku juga beli Ini baju Ini tuh aku enget banget Harganya Rp80.000an Ini kayak handmade orang Indonesia gitu Yang bikin Tapi menurut aku lumayan detail dan bagus Yang cukup murah lah ya Untuk harga Rp80.000an Dapet sedetail dan sebagus ini Terus yang ini juga Jadi aku beli kayak overall gitu Ini ada dalemnya Dalemnya warna-warni Terus ada overallnya Warna hijau Ada carrotnya disini Terus yang overall ini tuh Dapet topi telinga kelinci Terus udah itu tadi Terus yang terakhir Aku punya dress Terus warna biru Terus dia ada kancing beruangnya gitu Lucu banget ini Terus habis itu dapet topi Topi piknik gitu Warna kuning Lucu banget Terus aku dapet banyak pin Aku tuh lupa Sebenernya pin-pin yang kecil-kecil ini tuh Dapetnya dari yang baju yang mana Jadi aku tuh ada 4 pin Nah terus aku ada beli Satu Tas Buat bawa K-pop dollnya Jadi kayak Ini bentuknya kelinci Tapi warnanya Coklat muda Lucu banget Nanti kita coba juga Oke Yang ini udah aku cobain Ini lucu banget Lihat deh Bagus kan bajunya Jadi menurut aku Bayar segitu tuh gak nyesel Karena dapetnya tuh sebagus ini guys Tadi tuh aku udah nyoba Satu baju yang ini Tapi ternyata dia gak masuk I don't know Ini tuh harusnya Bajunya Itu ada bukaannya di belakang Karena Gak bisa dimasukin Jadi dia stuck gitu Di keteknya Si ini Tangannya gak bisa dimasukin Kedalam sini Jadi aku cobain yang ini aja Ini lucu banget sih Lucu banget Oh my god Sebenernya tuh Kita bisa beli sepatunya gitu Cuman ini aku belum beli sepatunya Aku ada kacamata juga sih Bentar deh Kita pakein dulu ya Lucu gak sih Kalo dipakein kacamata Lucu banget Kalo dipakein kacamata Asli lucu banget Sekarang aku mau coba Masukin dia ke tasnya Tadi Kesini Tuh muat banget Muat banget Ini sebenernya harusnya Mungkin agak lebih masuk lagi ya Tapi aku gak mau paksain Jadi ini tuh Menurut aku udah cukup banget Kayak lucu banget gitu Jadi kalo mau dibawa-bawa Bisa pake ini Aku gak tau sih Nanti baju yang lain itu Bakal muat Atau gak keceweknya Tapi semoga aja muat Sebenernya aku tuh ada PO satu baju lagi Yang menurut aku juga lucu banget Ada topi telurnya Tapi lagi-lagi belum nyampe Dan si sellernya juga gak bisa Mastiin kapan dia bisa kirim Ke Indonesia gitu Karena itu lagi diproduksi sih Katanya gitu Jadi ya sabar-sabar aja Nanti kalo misalnya bonekanya yang Pertama aku PO itu udah nyampe Aku bakal bikin video lanjutannya lagi di Youtube Semoga kalian suka sama video ini Dan semoga video ini bermanfaat buat kalian Kalo misalnya Kalian suka sama video ini Bisa like dan subscribe Kalo kalian belum subscribe Dan Kalo kalian juga mau beli Bisa klik aja di bawah Nanti aku taruh semua link Pembeliannya di bawah Di description box Kalian bisa cek di sana Yaudah gitu aja I'll see you guys on my next video Bye Sampai jumpa